Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kukis, berjumpa lagi bersama kita di channel Alia Family Nah sahabat kukis, di video kali ini aku mau berbagi resep kue lidah kucing yang anti gagal dan hasilnya sangat renyah dan enak sekali Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya Oke sahabat kukis, kita langsung aja Untuk bahan-bahannya, disini kita siapkan 360 gram gula halus atau bisa menggunakan gula pasir yang di blender Kemudian tambahkan 600 gram margarin yang dicampur butter agar nanti aromanya wangi dan enak ya Selanjutnya kita tambahkan 1 saset susu bubuk atau sahabat kukis bisa menggunakan 2 saset ya Kemudian 1 saset vanili itu cukup ya Selanjutnya kita akan mix dulu menggunakan spatula agar nanti pas di mixer itu enggak berterbangan Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan mixer ya Mix sampai adonannya itu mengembang dan pucat Nah sahabat kukis ini adonannya sudah pucat Kemudian kita tambahkan 280 gram putih telur yang keadaannya itu masih fresh ya dan tidak tercampur apapun Kemudian kita mix selama kurang lebih 7 sampai 10 menit Selanjutnya disini saya tambahkan setengah sendok teh baking powder Ini fungsinya agar nanti kuenya renyah Tapi opsional bisa menggunakan atau tidak Kemudian kita tambahkan 120 gram maizena Sama juga fungsinya agar merenyahkan kue Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 480 gram Dan ini kita gunakan protein rendah ya Dan kemudian kita aduk rata saja sampai adonannya benar-benar tercampur rata ya Bisa digunakan mixer juga agar lebih cepat Oke sahabat kukis selanjutnya ini adonannya sudah selesai Kemudian kita akan masukkan ke dalam plastik Atau sahabat kukis kalau ada plastik segitiga boleh menggunakan itu ya Dan ini tipsnya ya agar kue lidah kucingnya mulus tanpa menempel di loyang Kita olesi dengan Carlo ya sahabat kukis Sahabat kukis bisa beli di TBK atau mau bikin sendiri ya Yang kuenya itu ada resepnya di channel kita ya Kita semprotkan saja masing-masing secukupnya saja Kemudian kita akan panggang ya di oven Dengan suhu 130 sampai 135 derajat celcius Selama kurang lebih itu sekitar 10 menit sampai 15 menit saja ya Nah ini sahabat kukis tapi jangan lupa untuk dibolak-balik agar permukanya rata ya Tidak ada yang gosong setengah Nah kita lepaskan selagi hangat seperti ini Ini masih hangat dan tidak akan menempel di loyang Kemudian jangan ditunggu sampai lama di suhu ruang Langsung kita masukkan ke dalam toples agar tidak cepat melempem gitu ya sahabat kukis Nah jadinya seperti ini ya sahabat kukis Lidah kucingnya sudah jadi dan siap untuk kita kemas Ataupun kita jual ya sahabat kukis Oke sahabat kukis semoga resepnya bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Sampai jumpa di video kita selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb